Otoritas jasa keuangan menilai investor pasar saham syariah tercatat terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional OJK, Edi Broto Suwarno menegaskan saat ini bahwa pasar modal syariah telah menjadi pilihan investasi yang populer di masyarakat. Terlebih lagi bila dilihat dari pergerakan lima tahun terakhir, sejak 2018 tercatat terdapat 399 saham syariah dan menjadi 643 saham syariah atau tercatat meningkat 69 persen dari total saham. Sedangkan kapitalisasi pasar saham syariah di Indonesia telah mencapai 56 persen dari total kapitalisasi pasar. Menghimbau kepada para pelaku industri pasar modal syariah di Indonesia agar senantiasa turut berkontribusi dan terlibat aktif dalam sebuah ekosistem untuk mendukung pembangunan nasional salah satunya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya terkait peran strategis pasar modal syariah sebagai sarana dalam menghimpun permudalan untuk pengembangan industri halal maupun sebagai sarana untuk berinvestasi secara aman dan negara. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam news screen kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pemirsa. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!